Sejumlah bangunan di kawasan Tambora, Jakarta Barat dibongkar pihak Satpol PP, Jakarta Barat. Bangunan itu dibongkar karena berdiri di atas lahan milik Pemprov DKI Jakarta. Puluhan petugas Satpol PP dengan menggunakan alat berat beko membongkar 4 bangunan di kawasan Tambora, Jakarta Barat. Pembongkaran paksa ini dilakukan karena para penghuni tidak menggubris surat peringatan yang dilayangkan Pemkot Jakarta Barat. Pembongkaran yang disaksikan langsung oleh wali kota Jakarta Barat ini tetap dilaksanakan. Nantinya lahan hak guna pakai seluas 5.000 meter persegi milik Pemprov Jakarta ini akan dibangun. Dua buah bangunan sekolah diantaranya SMP Negeri 63 Jakarta dan SMA Negeri 19 Jakarta. Kita akan penentikan dua bangunan yang ada di area SMP Pendak. Kita kan pakai Pemda karena mau dibangun sekolah ke negara 2017. Nah dia kasih peringatan, tapi mereka nggak bonat. Tapi pandisi bangunan nggak kosong, apalagi nggak pergi. Nggak hanya bangunan. Lahan, aset, hak, sertifikat hak pakai Pemda. Yang bonitnya akan dibangun, akan dipukar. Bangunan baru, karena bangunan yang lain. Yang bonitnya akan bersemangkan. Terima kasih.